Hai Quazet Facts, welcome to Quazet Memorials Youtube Channel Baru sama aku Puitika dan aku Cinda dalam series Memorials 101 Sebelum itu aku mau ingetin jangan lupa untuk like dan subscribe youtube channel ini Supaya kamu gak ketinggalan episode-episode berikutnya Kalau lagi terpaksa harus keluar rumah sambil bawa baby di saat pandemi gini Aduh pastinya bikin was-was banget ya mam Buat perlindungan ekstra, mam bisa coba Bambi Baby Air Disinfectant Yang efektif membunuh bakteri dan jamur di udara Produk ini juga ada kandungan essential oilnya loh Jadi bisa juga disemprot-semprot di mobil, di rumah, atau dimanapun Supaya ruangannya lebih fresh dan bebas dari bau gak sedap Kalau mempenasaran bisa cek infonya di instagram at bambibaby.id Nah Kak Pui, kali ini kita tuh mau membahas karakter ibu dan anak Nah biasanya orang tua tuh kan atau kita nih punya karakter entah introvert, entah extrovert Tapi ternyata ketika kita punya anak, anaknya itu punya karakter yang 180 derajat berbeda dari kita Oh iya iya bener-bener Sebelumnya nih aku gak merasa ada apa ya masalah gitu Karena mungkin aku dan anakku itu punya karakter yang 11-12 gitu ya Beti-beti aja gitu ya Tapi kalau ternyata beda banget 180 derajat, bingung sih Cip Takutnya kita salah untuk ngajarin gak? Iya malah jadinya nahan eksplorasinya anak juga gitu ya Oke bener-bener-bener kalau gitu nih Karena sekarang kita juga udah kedatangan psikolog anak Daripada kebingungan kita cuma akan manduk disini doang Jadi langsung aja kita tanya ke Raki, psikolog anak Hai klauseter semua, ketemu lagi sama aku Raki, psikolog anak dan remaja Nah Raki tadi aku dan Kak Puy kan udah sedikit membahas tentang karakter atau personality anak dan orang tua Yang mungkin bisa sama, mirip-mirip atau berbeda Nah kalau Kak Puy tadi kan kurang lebih sama ya Kak Iya aku tuh 11-12 sama anak-anak aku gitu ya Kita tuh sama-sama karakternya lebih ke extrovert gitu Jadi bisa nih kita lagi makan di luar Terus anak aku tiba-tiba udah ke meja sebelah gitu Kayak om ti om aku gumi Kayak siapa yang ngajarin perkenalan diri nih mohon maaf gitu Atau gak dia ngeliat temen sebayanya Kayak halo nama kamu siapa gitu Nah kebetulan Cinda belum tau ya Belum tau karena anak aku masih bayi Tapi bisa aja mungkin seperti aku yang introvert Atau seperti papanya yang extrovert Nah itu gimana sih kalau untuk kita membesarkan atau mengasuh anak dengan karakter yang berbeda Jadi pertama pasti harus dipahami dulu gitu ya bedanya extrovert sama introvert Bukan berarti kalau extrovert tuh selalu kayak misalkan kayak tadi Kak Puy bilang anaknya yang super bisa gampang luas Ada juga mungkin yang lebih pendiam Tapi bedanya apa disini kalau extrovert biasanya dia bisa Regain Yang itu dari ketemu orang Jadi dia recharge nya tuh dari ketemu orang Dari ngobrol Tapi kalau yang introvert kebalikannya Jadi dia recharge nya kalau dia lagi sendirian Kayak gitu Nah jadi kalau kita udah paham itu berarti kita tau nih Oh anak kita yang mana Misalkan tadi kalau Cinda introvert Anaknya extrovert gitu ya Berarti nanti kemungkinan besar Bukan kemungkinan besar Kalau extrovert ya berarti dia akan perlu Untuk ketemu orang gitu Kalau untuk anaknya sendiri Pastinya kita harus berikan dia kesempatan Untuk dia explore Dimana dia bisa recharge energy nya Kalau dia extrovert ya berarti kan dengan orang-orang lain gitu ya Dengan melalui interaksi Main sama orang lain Tapi itu sebenernya gak harus sama kita terus gitu kan Oh Jadi mungkin kalau memang ini berbeda Kak Cinda nya bisa kadang-kadang Yaudah deh sama papanya Misalkan tadi papanya kan extrovert Kalau pas lagi balik Atau bisa juga titip ke keluarga dekat gitu ya Atau memang temen dekat yang udah dipercaya Bisa juga ada di dalam satu tempat yang sama Tapi Kak Cinda yang lakukan hal lain gitu kan Juga bisa juga dilakukan Jadi tetap dikasih kesempatan Sesuai dengan karakternya si anak Tapi kita nya sendiri juga Jangan sampai over kasih ke anak Kita nya yang drain sendiri gitu kan Nah kalau jadinya semacam menahan gitu ya Kayak udah deh gak usah deh ke rumah ini Udah deh kita di rumah aja nonton aja gitu ya Apa sih yang akan terjadi Sama si anak ini nanti Pastinya karena dia ricaca Dari interaksi sosial ketemu orang-orang Ketika ditahan Apalagi sekarang sebenernya ditahannya Ada kondisi juga ya Kita pandemi Harus stay at home Itu gimana caranya Nah biasanya emang harus orang tuanya dirinya Karena jadi satu-satunya sumber Dia kan hanya dari orangnya di rumah aja Jadi mainnya bukan hanya didampingi aja Tapi bener-bener main sama dia Jadi mungkin kalau misalnya orang tuanya sama-sama introvert Ya sama-sama bikin jadwal mungkin bantian-bantian gitu Biar satunya ngecas Satunya isi baterai gitu kan ke anaknya gitu Jadi lu akan waktu ke si anak yang extrovert ini Untuk bisa terlibat bareng-bareng Kalau mengerjakan sesuatu juga Jangan disuruh kerjain sendiri Apalagi Eh, main ya Iya Apalagi sekarang juga sekolahnya misalnya online Lu kamu kerjain PR sendiri deh Nah itu bisa jadi sangat stressful buat si anak Pertama dia udah gak ketemu temen-temen Di rumah pun dia lebih banyak sendiri gitu ya Jadi bisa juga dibantu dengan kita Kita ajak diskusi bareng Kayak gitu-gitu Jadi anak ini tetap mendapatkan energi ya istilahnya Walaupun hanya di rumah aja Harus lebih ekstra berarti ya Kalau memang punya perbedaan karakter gitu Tapi sebenernya untuk anak extrovert ini harus diajarin juga Kadang-kadang harus slow juga gitu Secara biologis pun memang mereka tuh butuh stimulasi ya Jadi dia kayak cari stimulasi terus Makanya dia butuh ketemu orang Ngobrol sama orang lain-lain Makanya kita sebagai orang tua Apalagi kita introvert juga Itu harus ngajarin dia untuk ada namanya downtime gitu ya Kayak dia harus slow down juga Karena dia stimulasi-stimulasi terus Kapan prosesnya gitu Berbeda sama anak introvert kan Biasanya dia proses dulu semuanya Makanya belakangan baru dia speak up gitu Kalau extrovert ini bisa prosesnya sambil berjalan atau setelahnya Jadi kita harus ajarkan dia untuk downtime juga Sekaligus dia juga ngerti Oh oke ada orang yang butuh waktu sendiri untuk istirahat Ada orang yang kayak aku nih justru istirahat aku tuh ketemu temen-temen Jangan having fun dan lain-lain kayak gitu sih Nah itu kan tadi banyak membahas tentang anak yang extrovert Nah kalau untuk yang introvert sendiri Gimana sih maksudnya Takutnya karena dia udah nyaman untuk Recharge energinya dengan main sendiri mungkin Jadi takutnya yang ditakutkan adalah ketika ketemu orang Dia tuh kayak dibilangnya malu atau dia justru malah menghindari banget gitu Cuma kan sebagai orang tua kita pasti gak mau karena anak kita justru mengurung diri Atau sendirian aja nanti takutnya dia gak punya temen Atau gak tahu cara bergawur Bersosialisasinya Itu gimana sih? Iya jadi memang kalau anak introvert kayaknya lebih dilihat bermasalah gitu ya Kayaknya dia lebih gak bisa bersosialisasi Diem-diem aja Bahkan ada beberapa yang ekstrim gak mau ketemu orang juga gitu Jadi memang kita harus membawa dia pelan-pelan sih ya Karena mereka kan biasanya prosesnya lebih lama Butuh waktu yang lebih lama untuk bisa adaptasi Misalnya kalau ke tempat baru kita bisa kasih tahu Ntar disitu nanti ketemu ini, ini, ini Tenang aja kok gak apa-apa ada mama juga disitu Misalnya kayak gitu Atau pelan-pelan bawanya Karena memang kesempatan untuk bersosialisasi itu kan juga pasti penting banget ya Buat stimulasi kemampuan sosial dia Jadi bukan semerta-merta kalau anak introvert berarti ya gak usah dipaksa untuk ketemu orang Enggak juga gitu Tetap butuh stimulasi dikasih kesempatan Tapi mungkin pelan-pelan gitu Jadi mungkin kalau kita ekstrovert kan kita ketemu temen-temen kita misalkan rame gitu ya Kalau kita udah tahu anak kita ini lebih ke introvert ya udah kita ketemu misalkan Papu ya ketemu sama Kak Cinda dulu deh gitu Langsung sama semuanya Kenalan dulu deh sama anak kayak Kak Cinda gitu Nanti abis-abis itu baru agak gede dikit Baru lama-lama mungkin kayak di sekolah gitu kan rame Jadi pelan-pelan gitu dibawa anak Oke, nah kalau karakteristik sendiri itu bisa berubah kah? Atau justru bisa diubah kah? Hmm, jadi kalau misalkan introvert-extrovert itu sebenarnya kayak satu spektrum gitu ya Jadi kita pasti setiap kita ada introvert-nya ada extrovert-nya gitu Tapi pengadarnya mungkin berbeda Lebih ke yang mana nih gitu Nah kalau misalkan kita seiring kita mengalami sesuatu, belajar Kadang kita juga harus adaptasi gitu kan Jadi mungkin tadi ya kita introvert-nya segini sekarang udah segini nih Kayak misalkan saya sendiri pun saya merasa saya introvert gitu Jadi kalau misalkan orang yang extrim introvert pasti bilang Kayaknya pasti kayak bisa speak up dan lain-lain Tapi karena kita udah biasa Kita udah berpengalaman Jadi oh kita bisa beradaptasi juga Kita bisa speak up pelan-pelan Tentunya juga beda dengan misalkan orang-orang yang extrovert Oh sekarang ngomong nih sekarang Langsung bisa ngomong tuh luas Mungkin kita butuh proses dulu Oke tentang apa ya? Terus kayak-kira nanti mau ngomong apa ya? Lebih kayak gitu Kalau yang di tengah-tengah sebenernya kadar introvert dan extrovert dia tuh balance Itu ditujukan dengan anak yang seperti apa? Biasanya itu memang di tengah-tengah tuh ada sebutannya namanya ambivert ya Jadi memang dia bisa di extrovert, bisa di introvert Dia butuh ngecasnya sama orang, ketemu orang Dia butuh juga untuk sendiri gitu Karena banyak banget juga sih kayak komedian, selebrity tuh kayaknya wah lus banget ya Tapi ngerti mereka introvert Makanya banyak juga yang mungkin depressed dan lain-lain Karena gak ada waktu untuk recharge energinya Wah ini pengetahuan bener-bener sih gitu Karena setelah ini aku ngerti kiranya aku extrovert Iya bisa ngomong depan orang gitu kan Jadi oh aku extrovert Tapi setelah ngobrol tadi Kira-kira aku lebih suka ketemunya sama orang yang hidup gitu Ya gitu lah Justru sama orang baru ya udah sekedar basah-basi kan Jadi ketengnya kan, pulang-pulang kayak capek ya gitu Harus basah-basi Oh gitu ya Jadi sebenernya kita juga harus cari tau lagi nih anak kita bisa jadi kayak aku tadi gitu Sebenernya sih lebih kayak yang recharge energinya itu sih Kak jadinya Jadi memang bisa juga introvert yang bisa speak up, extrovert yang lebih diem Itu banyak juga kayak gitu Tapi lebih ke, oh kalau misalkan dikasih waktu nih sehari Lebih pilih di rumah sendiri atau jalan-jalan sama temen Misalkan kayak gitu Dengan contoh simpel kayak gitu Biasanya kalau orang-orang extrovert akan cenderung milih untuk sama orang lain Karena lebih butuh stimulasi kan Dibandingkan anak-anak introvert yang secara biologis Biologis memang mereka tuh gak butuh banyak stimulasi Karena kalau banyak stimulasi ketemu orang dan lain-lain itu overwhelm banget rasanya gitu Nah untuk karakter introvert atau extrovert ini sendiri sebenernya bisa kelihatan dari mulai umur berapa sih Raky? Sebenernya sih dari anak-anak pun udah mulai kelihatan ya Tapi memang walaupun dia secara biologis juga emang mempengaruhi Ada environment factor juga ya Jadi makin lama bisa kelihatannya beda-beda nih Tapi biasanya kalau udah remaja, menjelang dewasa itu akan tendensinya sama Gimana cara mereka recharge energy mereka Oke paling pertama jangan lupa kenali diri sendiri dulu nih Sebelum kenal anak gimana gitu kan Untuk mau ngadapi anak gimana Tadi masih ada di rumah, jadi aku introvert Jadi aku introvert gitu ya Jadi kenali diri dulu supaya bisa lebih paham Misalkan sama-sama pun akan lebih enak Kalau berbeda ya gimana caranya gitu kan Dan jangan lupa Penting kan diri sendiri dulu juga gitu Kalau misalkan safety regulation kan selalu Selamatkan diri dulu baru bantu orang lain gitu kan Jadi jangan lupa untuk istilahnya kalau air tuh Isi air kita dulu Supaya kita bisa tuang ke semula nih Buat anaknya Buat bantu anak kita Oke jadi itu dia tadi ya Closeters perbincangan kita Sama Raffi si kolok anak Nah kalau gitu Mulai hari ini saya nobatkan diri saya Menjadi puitika ambiver Akhirnya tau gitu Karena ya gitu tadi sih Seperti yang aku omong Mimpin aku Kalau ketemu yang dateng ke pesta Orang-orang banyak yang gak aku kenal Puang-puang capek gitu Karena harus basa-basi itu tadi Aku bukan orang yang suka basa-basi gitu kan Tapi kalau ditanya nih Mendingan dirumah Apa ngumpul-ngumpul sama temen? Ya mendingan ngumpul-ngumpul sama temen Tapi temen-temen yang memang Aku ingin kumpul bareng gitu Nah berarti Kita juga dari sini jadi tau Kita harus kenal dulu nih diri kita Baru kita mengenal orang lain Supaya treatmentnya juga jadi akan lebih enak gitu ya Nah kalau misalkan dari diskusi tadi Kalau aku sih emang Sepertinya gitu kan Aku tuh emang introvert Gak berubah ya Gak berubah Karena Kalau abis ketemu orang tuh Kayak yang bener-bener capek banget gitu Oh jadi capek nih abis ketemu aku Kayak dia capek Kayak pengen istirahat seharian gitu Wow Begitu sih ke Jadi capek pikiran Capek untuk interaksi Kayak energinya tuh bener-bener langsung abis banget Jadi sebenernya untuk mereka yang introvert WFH seperti ini Itu tuh justru energinya berlimpar buah gitu ya Oh langsung ada tanda jempol dibalik kamera Gitu ya Cin ya Oke oke Nah semoga juga nih closeters juga akhirnya Mendapatkan ingin mulutmu baru juga Dari obrolan kita hari ini bersama dengan Raki tadi Oke kalau gitu Aku juga mengucapkan terima kasih nih untuk closeters yang udah nonton video ini ya Cin ya Nah kalau misalkan temen-temen punya masukan lain bisa langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe juga supaya gak ketinggalan episode-episode berikutnya Closet juga punya channel-channel lainnya nih Ada closet beauty, closet fashion, closet hijab world, closet step out, closet at the card Dan pastinya ada channel baru yaitu closet man Jangan lupa ya untuk di subscribe Oh iya Kak Puy, closeters disini juga bisa loh jadi premium member closet Indonesia Hmm udah jadi premium membernya belum? Karena benefitnya banyak banget Kalian bisa dapetin info-info tentang ada discount, bisa dapetin discount menarik Ada giveaway juga setiap minggunya Terus juga ada info-info juga tentang event-event dan kalian bisa ikutin eksklusif eventnya Dan jangan sampai ketinggalan ada arisan virtualnya juga Udah gitu caranya gimana nih Cin? Langsung aja download aplikasi closet Indonesia Dan daftar jadi premium member hanya dengan 20 ribu per bulan Jangan lupa juga untuk follow semua social medianya closet di app closet ID Dan untuk Instagram jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya Thank you so much for watching Oke sampai ketemu di video-video berikutnya Bye Bye Bye